Selamat datang di seri belajar dan interaktif Walaupun kita lanjut, saya Denia Riyanto dengan dosen pengembing dan khas marah SKM OCL Kita sampai pada pembahasan materi praktikum terakhir yaitu praktikum 16 yang membahas tentang workshop PLSQL Pendahuluan, PLSQL adalah peningkatan perintah SQL dalam bentuk pemeragaman procedural DML dan SELECT dari perintah SQL berada di dalam PLSQL PLSQL engine akan memucap perintah blog PLSQL menjadi PLSQL dikerjakan oleh procedural statement executor dari PLSQL engine dan SQL dikerjakan oleh SQL statement executor dari Oracle server Keuntungan penggunaan PLSQL integrasi memungkinkan aplikasi download Oracle server menggunakan library yang dapat digunakan bersama-sama dalam bentuk storage procedure Peningkatan kinerja, penggunaan PLSQL memungkinkan pengiriman perintah secara blog dalam satu perintah yang secara drastis dapat mengurunkan trafik jaringan Modular Bentuk modular memungkinkan banyak kemudahan yang dapat dipelore Pertable PLSQL adalah sarana yang hasil dimiliki oleh Oracle server Artinya program PLSQL dapat dengan mudah dipindahkan dari satu Oracle server ke Oracle server lainnya Meskipun dengan OS atau platform yang berbeda Dapat mendeklarasikan variable Dapat berguna variable, constant, closer, dan exception Menggunakan variable atau identifier sama memudahkan dalam membuat suatu perintah Misalkan untuk membaca hasil suatu perintah select Untuk diproses dan hasilnya digunakan untuk melakukan proses lainnya Dapat menggunakan struktur control seperti loop, for, dan while Dapat menangani error Error bisa dihasilkan atau dibangkitkan oleh Oracle server atau bisa dibengkitkan sendiri dengan jengajah Untuk mengantisipasi berbagai hal yang berangkali sulit untuk ditangani secara langsung Menggunakan control program Pemanggilan PLSQL Dapat melalui langsung dari PLSQL, dari SQL plus, dari aplikasi, atau dari PLSQL lainnya Deklarasi variable Deklarasi variable Struktur PLSQL Pertama declare Kemudian Indic dengan variable Courser UserDefendException Pada begin DC SQL Pada exception DC action Format deklarasi variable Pengenal constant Tipe Out 0 Kemudian dapat isi nilainya Tipe dapat menggunakan atribut Dollar type Aturan penulisan perintah PLSQL Dapat ditulis setelah beberapa baris Ditu harus dalam satu baris perintah Dapat berubahan dari state block Karakter dan literal diaput oleh tanah kutip Setiap perintah atau block di-ID dengan titik koma Koma terjawab dengan nanda min 2 kali atau diaput dengan nanda Slash bintang Dan bintang slash Pemberian nilai menggunakan Tipe 2 sama dengan Dapat menggunakan bind variable Dan garis miring perhatian Contoh PLSQL Variable CC dengan tipe number Kemudian lakukan diglir A number B number B number A Disi dengan 100 B Disi dengan 20,25 Dan CC Disi dengan penambahan dari A plus B Kemudian yang terakhir di print Atau di cetak Contoh lainnya Set server output on Dan diklarasi variable APC dengan tipe number Kemudian kita bikin APC Disi nilainya Lalu di cetak dengan DPS Transfer output Putline Perhubungan dengan nilai Class server Mengambil data Menggunakan select Harus ditambahkan Clause into Select column into Variable Select column into Variable From table Berkondisi Harus menghasilkan Satu baris data Bisa berapa kolom Menggunakan SQL cursor Cursor adalah cara Untuk menuju Suatu baris data Pada suatu table Ada dua jenis cursor Implicit dan explicit Mereka serap menggunakan jenis implicit Atau perintah SQL Manipulasi data Semua perintah tml Dan transaksi Tapi digunakan Seperti insert, update, daylight, commit, and rollback Penulisan struktur control Pernyataan if Berupa If, then Kemudian, and if Atau If, then Else Kemudian, and if Atau Berupa juga If, then Else If Then, and if Pernyataan case Case Kemudian selectornya When Then Hasilnya Dan seterusnya Dibulang Dan terakhir Disi else Dan hasil Ditutup dengan end Control loop Loop sederhana Loop Kemudian pernyataannya Dan terakhir exit Ketika kondisi Dan terakhir end loop Untuk for loop For Variable-nya In Reverse Tablet berupa opsional Awalnya Kemudian akhirnya Loop Loop Untuk pernyataannya Yang terakhir end loop Untuk while loop While Kondisinya Loop Kemudian pernyataannya Yang terakhir End loop Contoh for loop Seperti berikut Disini Disini dilakukan perulangan Malah dari 1 hingga 10 Ini mencetak Ini adalah end Tipe data record Record Tipe Kemudian nama record Is record Kemudian Dekalasi variable-nya Variable Nama record Ceratan Bisa menggunakan Aribut table Dot column Present type Atau table Present route type Contoh Tipe Rpegawai Is record Nama Varchar 50 IP Varchar 15 Gaji MP Present type Rpegawai 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 MP Present route type Tipe Tipe data record Seperti berikut E Tipe 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 baris dari EMP SQL Cursor Suatu area memory yang dibuka setiap area server menjalankan perintah SQL Terdapat dua jenis kursor implicit Digunakan setiap area server menjalankan perintah SQL Explosive digunakan secara langsung dalam pemrograman Penulisan kursor secara eksplisif Setiap operasi SQL yang dijalankan oleh server memiliki kursor masing-masing Ada dua kursor implicit Tipe eksplisif penggunaannya Declare Open Fetch Repeat Fetch While not empty Close Deklarasi Kursor Namanya Kemudian is Perintah select Untuk membuka Open Kemudian Namanya Untuk membaca Fetch Namanya Untuk list variable nya Atau nama berikutnya Untuk menutup Close Namanya Attribut kursor Percent is open Percent phone Percent phone Percent phone Percent role count Untuk menangani kesalahan atau eksepsi Eksepsi akan muncul jika ada kelas kesalahan Tepat terjadi oleh orang ikat sendiri atau disengaja oleh user Mereka trace underscore application dan underscore error Jika eksepsi muncul Jika tidak ditangani program akan dihentikan Jika ditangani alur program diharapkan ke eksepsi handler Sintaksnya Exception One Exception Or Then Pernyataannya When others Then Pernyataannya Contoh eksepsi Cursor Terus kalau tadi open Program Error Intervalid cursor Intervalid number Contoh pengenangan serangan Tersebut berikut ini Ketika tata not found Maka di jalan Maka ditampilkan di tata data Ketika lain-lainnya Maka ditampilkan menjadi sebuah kesalahan Subprogram Adalah nama dari blok PLSG Yang dapat menerima parameter yang dapat dipanggil Terus jual jenis Yaitu sebuah prosedur Yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan tertentu Ketua Sebuah fungsi yang digunakan untuk menghitung suatu nilai Menggunakan struktur blok PLSG standar Modular Dapat digunakan secara berulang-ulang Dapat ditingkatkan Atau dikembangkan Entah dalam perawatan Membuat prosedur Create or replace procedure Namanya Kemudian list parameternya List atau as Begin Kemudian program PLSG Exception Program PLSG RareN Untuk membuat fungsi Create or replace function Namanya Kemudian nulis parameternya Return Dipunya Is atau as Begin Program PLSG Diputi dengan return Hasil Dan terakhir end Sekian Pembelian materi kita kali ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih